assalamualaikum oke guys kali ini kita membuat mustafa dari singkong walaupun bahannya dari singkong rasa tetap nagih ya guys dan selain harga murah juga mudah didapat sudah itu bisa buat cemilan ataupun lauk jadi lebih praktis dan hemat ya guys bahan-bahannya 1 kg singkong 250 gram kacang tanah 5 lembar jeruk nipis batu es dan air minyak goreng secukupnya ya guys sedangkan bumbunya 3 siung bawang putih 5 siung bawang merah 5 capek pedas atau jablay 7 cabai merah 1 buah tomat 2 biji asam jawa 1 sendok gula jawa 5 lembar daun jeruk ya guys cara membuatnya singkong kita kupas kemudian bumbu kita blender dari tomat bawang putih bawang merah cabai cabai merah kita blender sampai halus ya guys setelah kita blender kita siapkan buat tempat irisan singkongnya kita potong jeruk nipis kita peras ke air kemudian beli batu es ini fungsinya untuk merenyakan dan mengempukkan ya guys setelah penyiapan air selesai kita potong-potong singkongnya lebih kecil-kecil lebih bagus karena saya jarang buat jadi biasa aja ya motongnya ya guys nah seperti ini lalu kita potong tipis-tipis satu-satu mungkin kalau yang sudah alih bisa dua atau tiga tumpuk kalau saya cukup satu-satu saja kita letakkan di wadah yang ada jeruk nipis dan esnya tadi lakukan sampai selesai pastikan semua terendam dengan air kemudian sebelum digoreng kita tiriskan dulu biar gak terlalu banyak air yang tergoreng di minyaknya seperti ini ya guys setelah itu panaskan minyak kita goreng sampai kuning kecoklatan goreng sampai garing pastikan semua terkena minyak ini sudah kuning kecoklatan kita angkat ya guys dan lakukan penggorengan sampai selesai setelah selesai menggoreng singkongnya kita goreng kacangnya kacang tanahnya maksudnya kita goreng sampai matang seperti ini lalu terakhir goreng daun jeruk sampai kering seperti ini kemudian angkat dan tiriskan setelah semuanya selesai kembali panaskan minyak di wajan kira-kira 7 sendok makan kemudian tuangkan bumbunya yang sudah di blender tadi aduk setelah setengah matang tuangkan asam jawanya gula jawa aduk hingga tercampur rata penyedap rasa garam setelah berbau harum dan kadar airnya sudah hilang langsung kita tuangkan gorengan singkongnya aduk kacangnya kemudian kembali aduk setelah semuanya tercampur rata dan teraduk kita lembutkan lembutkan daun jeruknya kalau orang jawa bilang daun jeruk kurut yang sudah digoreng tadi kita lembutkan seperti ini setelah daun jeruknya kita lembutkan atau kita lembutkan kita taburkan ke mustafa yang dari singkong tadi yang sudah matang sudah jadi ya guys sudah jadi ya guys kita coba ini bisa buat cemilan bisa juga buat lauk dan gak perlu menghangatkan karena awet berbulan-bulan dan renyah kita coba bismillahirrahmanirrahim teriuk yummy ya guys mantap mantap guys nagih pokoknya itu tadi ya guys cara membuat mustafa dari singkong simple buatnya nagih rasanya dan irit bahan jadi gak ngaruh kalau minyak mahal semoga bermanfaat ya wassalamualaikum see you bye bye selamat menikmati